Halo Sementron Maxes, jadi ketemu lagi dengan saya Jonny dan di kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang kelistrikan NMEG kepada teman-teman semua. Jadi tetap ikuti saya ya. Oke Sementron Maxes, jadi ketemu lagi dengan saya. Jadi kali ini saya akan sharing tentang apa yang telah saya alami. Jadi sebelumnya saya sempat mencoba untuk merakit lampu khasat sendiri, dimana lampu kiri dan kanan, itu saya ingin hidup keduanya. Itu sangat keren sekali ya saat kita touring. Akan tetapi saat saya coba untuk menggabungkan kabelnya, yang terjadi adalah starter gak mau hidup, kemudian lampu bel gak mau hidup, lighting kiri dan kanan gak mau hidup, lampu atas bawah gak mau hidup. Akan tetapi speedometernya hidup dan lampu senja juga hidup. Nah jadi di kesempatan kali ini, saya menjelaskan ke teman-teman semua apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, tentu jangan panik ya. Dan yang kedua, coba kalian buka di aki. Jadi di dalam aki itu sudah ada beberapa screen. Ya jadi sudah ada beberapa screen dan untuk screen cadangan juga sudah ada. Nah jadi coba buka aki-nya, kemudian nantinya kan teman-teman semua akan menemukan yang namanya screen 7,5 di yang paling pojok ya. Ini yang paling pojok. Jadi di sana teman-teman semua bisa coba untuk mengambilnya dan coba lihat apakah screen itu masih bagus atau putus. Kalau yang saya alami itu putus ya. Nah jadi saya ganti dengan screen yang cadangan. Kemudian saya ganti screen cadangan dan saya coba untuk menghidupkan. Ya ternyata hidup teman-teman. Jadi siapa tahu teman-teman semua sempat mengalami hal seperti ini. Yang pertama jangan panik ya. Dan kalian bisa coba untuk menggantinya dengan screen cadangan yang ada di dalam saddle kalian. Akan tetapi ingat, di sana ada dua screen yang warna biru dan warna merah. Nah kalian bisa memakai yang warna merah yang ada tulisnya 7,5 dan pasang di paling pojok. Jadi itu saja sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa ya klik yang merah dan tombol lonceng. Terima kasih. Selamat menikmati.